Ayah Bima Yudho Saputro minta maaf soal penyebutan Megawati Janda, Tempo, Ceo, Jakarta. Orang tua Bima Yudho Saputro, Juliman meminta maaf atas perkataan putranya yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai janda. Pernyataan itu Bima lontarkan bersamaan dengan kritik soal buruknya penanganan jalanan rusak di Provinsi Lampung. Kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya kepada Ibu Megawati apabila kata-kata anak saya kurang sopan, namanya anak muda. Mohon kritik dan sarannya kepada Bima semoga kelak menjadi orang yang bermanfaat pada orang banyak. Ujar Juliman kepada Tempo, Jumat, 28 April 2023. Baca juga PN minta Presiden Jokowi jadi tuan rumah pertemuan Koalisi Kebangsaan Juliman menjelaskan, pernyataan Bima soal Megawati Janda sudah cukup lama dilontarkan. Namun, ia merasa heran mengapa hal tersebut baru ramai sekarang. Lebih lanjut, Juliman menyebut pihak keluarga sudah menasehati Bima agar bertutur kata yang sopan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Namun, dia menyatakan tak bakal melarang anaknya membuat konten lagi, walaupun menuai banyak kritik. Masalah konten itu urusan Bima. Dia udah dewasa bisa memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Dia dari kecil udah saya bekali agama, kata Juliman. Baca juga soal Ganjar Pranowo, PPP berharap Golkar dan PHN punya preferensi yang sama nama Bima Yudha Saputro menjadi terkenal setelah dia mengunggah masalah jalan rusak di wilayah Lampung yang tak kunjung diperbaiki. Bima bahkan sempat dilaporkan ke polisi oleh advokat Ginda Answori Waikan amun laporan tersebut dihentikan. Belakangan, unggahan lama Bima di media sosial TikTok ikut menjadi sorotan. Mulanya Najwa bertanya ke Ganjar apakah keputusan penolakan tim Nasi Israel itu merupakan perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini perintah Bumega, tanya Najwa. Video itu lalu beralih ke Bima. Bima yang terlihat mengenakan kaos hitam kemudian berkomentar. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda. Janda satu itu tuh. Lon urut. Duhudah deh. Nggak usah ditanggapi, kata Bima. Pernyataan Bima soal Megawati janda ini sebelumnya mendapat respon dari politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno. Ia menilai Bima tengah menderitas indrom popularitas hingga berani mengeluarkan pernyataan tersebut. Anak-anak muda yang terkenas indrom popularitas harus lebih memperkaya diri dengan pengetahuan yang substantif. Bila tidak, instrumen komunikasi yang viral di jejalian ekatontonan yang dangkal dan tuna etika, kata Hendrawan. Meski begitu, Hendrawan menyebut pihaknya tidak mempersoalkan soal kritik yang Bima Yudo Sapu terlontarkan. Namun, anggota DPRRI dari fraksi PDIP itu meminta kritik tersebut harus didahului dengan adab. Jika tidak, kata Hendrawan, kritik yang disampaikan akan menjadi konyol.